musik bismillah assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh apa kabar nih teman-teman semuanya semoga teman-teman semuanya senantiasa sehat dan selalu dalam penjagaannya selamat datang ya kembali di channelnya semoga apa yang share disini teman-teman bisa ngambil yang baik-baiknya kalau misalnya ada silap dan salah mohon dimaafkan dan jangan lupa ya tinggalkan komentar-komentar positif yang bisa membuat Umah semangat untuk konten yang bisa membuat orang-orang yang menonton video Umah juga tidak terganggu jadi bijak-bijak untuk meninggalkan komentar nah videonya dibuka nih waktu itu ini itu sebenarnya video udah Umah rekam agak lama ya teman-teman cuman baru sempat ngedit sekarang ini waktu orang tua Umah masih disini gitu sebelum beliau pulang ke Tembilahan rencananya kami mau ke pasar gitu untuk belanja mingguan terus tadi Umah udah bawa uang sesuai dengan jumlah yang ditentukan ya karena lagi rame di rumah tentunya otomatis budget juga nambah ya teman-teman jadi ini Umah beneran ke pasar cuman bawa dompet kecil kayak gini biar nanti gak kalah beli apapun nah karena emang orang tua Umah itu pulangnya kadang sekali 6 bulan kadang sekali 3 bulan gak nentu ya karena beliau juga seorang guru jadi ya liburnya pas anak-anak sekolah libur gitu teman-teman nah kalau orang tua di rumah itu pasti kita bakalan usahain ya untuk ngetreat mereka untuk ngasih yang terbaik terlepas apakah budgetnya cukup atau enggak yang penting apa yang orang tua mau apa yang orang tua suka itu sebisa mungkin kita berikan gak melulu soal uang ya teman-teman bisa aja masakin masakan sederhana kesukaan mereka itu udah luar biasa banget Masya Allah nah karena ribet banget di pasar ini dan Umah gak pede teman-teman untuk ngerekam dan megang kamera megang handphone soalnya bakalan diliatin gitu sama orang jadi yaudah videonya segitu aja ya terus lanjut sorenya itu kami main ke tempat saudara dan ini itu dia nunjukin kebunku rumahnya ya teman-teman di Rio ini emang paling banyak itu sawit sama kebunku rumah nah ini udah ada beberapa yang baru muncul bunga dan disela-sela kebunku rumahnya ada beberapa sayuran yang ditanam kayak terong kayak kemangi kayak bayam itu ditanamnya biar apa ya biar tanahnya kepake gitu nah ini itu pohon kemangi jadi umah kemarin itu metik beberapa pohon kemangi yang beliau kasih dari tuan rumahnya dari yang punya kebunnya Alhamdulillah banget bisa dapat rezeki gitu pas berkunjung ke rumah saudara karena emang katanya kalau kita menjalin selaturahmi itu salah satunya bisa mendatangkan rezeki dari pintu yang gak terduga ya teman-teman nah ini ada buah pepaya juga pepaya madu dan itu manis banget Masya Allah ada yang suka pepaya gak sih disini oke lanjun ini udah pertengahan bulan sebenarnya cuman umah baru bisa sharing videonya tentang gajian gitu ya tentang gimana caranya umah membagi gaji dan uang bulanan dari suami biar bisa selalu cukup sampai akhir bulan nah untuk bulan Desember kemarin itu memang ada sedikit boncos bukan boncos sih cuman ada tambahan budget karena kan orang tua di rumah terus bulan Desember itu emang banyak banget keperluan mulai dari jalan-jalan sama keluarga pondok juga butuh ini ya uang jajan waktu itu jadi emang banyak pengeluaran di bulan Desember dan Alhamdulillah ada aja reskinya Masya Allah nah ini udah umah bongkar juga uang tabungan kalendernya walaupun gak penuh tapi Alhamdulillah adalah sedikit yang bisa umah tabung untuk tabungan kalender jadi kemarin itu bulan Desember umah beneran pake semua budget bulanan dari pendapatan umah sendiri yaitu sebagai content creator ya untuk nge-treat orang tua gitu apa yang orang tua umah mau umah usahakan belikan gitu karena jarang-jarang ya orang tua itu pulang kesini dan umah percaya kalau kita misalnya memberi sedikit banyak untuk orang tua nanti pasti bakalan Allah ganti dengan rezeki yang lebih berkah rezeki yang berlipat amin nah jadi kemarin banyak nih yang komen yang DM di instagram karena belum bisa ya ngasih orang tuanya banyak gak apa-apa ya teman-teman gak bisa banyak sedikit kalau gak bisa sedikit bantu dengan sering berkunjung sering menelpon terlepas apapun nanti reaksi dari orang tua kita karena masing-masing manusia tentu wataknya beda ya teman-teman ada yang orang tuanya baik dan ada orang tuanya mungkin dalam tanda kutip kurang baik tapi kita sebagai seorang anak tentunya punya kewajiban untuk selalu berbakti dan berbuat baik untuk orang tuanya Masya Allah nah oke ini ada sisa sedikit dari budget bulan Desember kemarin Umah lupa ini uang sisa dari anggaran yang mana karena udah kecampur aja udah bingung tapi ini Umah mau masukin ke tabungan kalender yang bulan Januari ini ya teman-teman karena kemarin pas bikin budget bulan Januari itu Umah udah sekalian bikin template untuk tabungan kalender yang bulan Januari ini kalau misalnya Umah itu orangnya gak rapian sering banget ada yang komen uangnya kelipat uangnya gak sama Umah aduh mohon maaf banget karena Umah itu udah yaudah gimana supaya cepet beres udah gak peduli kadang uangnya kelipat padahal gak baik ya kayak gitu tapi mudah-mudahan teman-teman tetap suka ya nonton videonya Umah Fathan nah lanjut karena Umah udah gajian kemarin beberapa waktu yang lalu sebenarnya cuman karena Umah sempat ngeditnya baru sekarang sekarang yaudah baru upload sekarang mohon maaf ya teman-teman telat banget seperti biasa untuk gajian itu Umah selalu ambil semua uang cash kecuali yang keperluan ditransfer misalnya kayak SPP kayak listrik kayak wifi itu kan semuanya harus ditransfer ya udah Umah bayarin semuanya di awal nah sisanya itu Umah ambil semuanya selain tabungan ya teman-teman intinya ini itu untuk keperluan rumah tangga keperluan sehari-hari itu Umah beneran ambil semuanya terus masukin ke dompet finansial kayak gini nah kalau teman-teman gimana nih cobain yuk kalau misalnya belum ada yang masih ragu gitu untuk pakai dompet finansial kayak gini gak ada salahnya ya teman-teman silahkan dicobain apa ya intinya kalau misalnya pakai dompet finansial kayak gini itu kita harus bener-bener konsisten misalnya kayak anggaran jajan itu gak boleh lebih dari yang udah kita targetin nah anggaran misalnya anggaran bensin sebisa mungkin kita kan udah pasti tau ya keperluan bensin keperluan makanan setiap bulannya berapa jadi ya udah pasti tau lah gitu keperluan untuk bulanan kita itu berapa apalagi kalau misalnya uangnya bener-bener pas gitu ya pas-pasan banget itu bisa apa ya sebisa mungkin gitu kita harus bener-bener ngontrol bener-bener diatur semuanya supaya nanti akhir bulan tetap bisa bernafas dengan lega dan gak nambah utang gitu ya teman-teman dan sekali lagi apa yang Uma share disini gak ada maksud untuk menggurui siapapun bermaksud pamer gak ada maksud untuk apa ya ibaratnya sok-sokan gitu ya gak ada maksud sama sekali ya teman-teman Uma beneran hanya untuk sharing aja karena jujur apa yang Uma dapatkan sekarang ilmunya ilmu mengatur keuangan itu Uma dapat dari konten creator yang lain juga nah kali aja mungkin masih ada gitu teman-teman di luar sana yang masih susah untuk ngatur keuangan makanya Uma coba nih sharing cara Uma ngatur keuangannya terlepas apakah gaji Uma lebih besar apakah gaji Uma lebih sedikit yang penting teman-teman fokusnya ke caranya aja karena rezeki masing-masing rumah tangga tentu berbeda ya teman-teman pokoknya jangan dibanding-bandingkan lah gitu jangan membanding-bandingkan rezeki kita gaji kita berapa pokoknya apa yang kita dapatkan sekarang insyaallah itu yang terbaik oke lanjut ini udah hampir selesai memasukin semuanya ke dompet finansialnya ini itu belanja mingguan ya teman-teman belanja lauk-pauk jadi kemarin ada yang nanyain emang cukup ya untuk makan seminggu itu 200 ribu nah yang 200 ribu itu maksudnya apa untuk lauk ya teman-teman hanya untuk lauk kalau misalnya beras atau belanja-belanja kayak sabun kayak minyak itu termasuk keperluan bulanan nah ini untuk uang beras juga ada pos-posnya masing-masing jadi kalau misalnya nanti mau belanja gitu jangan sampai uang beras atau uang minyak atau uang bensin itu kepake ya teman-teman makanya ini beneran umah rinci kan uang beras berapa uang gas berapa jadi kalau misalnya mau beli gas ya yang diambil dari dompet finansialnya budget yang gas gitu jangan sampai nanti kalau misalnya mau belanja nih malah yang diambil uangnya dari dana beras gak boleh kayak gitu ya teman-teman tapi boleh aja kalau misalnya lagi di luar dan kita gak bawa nih dompet finansialnya terus kepake kan anggaran untuk beras contohnya nah kalau misalnya udah di rumah lagi harus ya teman-teman dikembalikan ke pos-posnya masing-masing emang agak ribet sih cuman apa ya tentu kalau misalnya kita mau ada hasil ya usahanya juga harus maksimal harus nambah gitu jadi ribet-ribet dikit gak apa-apa lah ya teman-teman nah ini ada sedikit kemarin itu uang dari endorsean dari paid promote gitu di instagram jadi umah ambil aja kemarin di ATM terus nambah-nambah untuk tabungan SDT Fadhan nah kalau ada yang salvak kemarin rasanya banyak ya di dalam ini nah kemarin itu umah udah beliin ya untuk emas antam ya teman-teman biar gak kepake uangnya karena emang masih lama ya Fadhan SD-nya biar gak kepake gitu biar gak gatel tangannya pengen beli-beli sesuatu makanya umah beliin ke logam mulia biar nanti kalau misalnya Fadhan lagi butuh sesuatu baik untuk masuk SD masuk TK itu udah ada tabungannya Masya Allah oke terima kasih ya buat teman-teman yang selalu nonton sampai akhir semoga apa yang umah ser benar-benar ada yang diambil gitu manfaatnya dan terima kasih untuk teman-teman yang selalu support channelnya umah Fadhan thank you so much for watching assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh bye bye